Mending sekalian, mending ketahuan bego kata saya, mending ketahuan bego daripada belajar Yesus-Yesus Eh kata mama saya, kamu ngomong apa sih? Orang tinggal ngoles aja, pas usahanya, antar jemput udah, makan udah Iya masalah ini belajar tentang Yesus-Yesus, emang belajar, emang Yesus-Yesus apaan? kata mama saya Oke, ya itu tadi, dia mengatakan mending sekalian kelihatan bego daripada belajar Yesus-Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Dodi, saya Friyadi Yang baru mampir, silahkan langsung klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan Oke teman-teman, kali ini saya mau nge-share ke kalian sebuah video Kalau saya lihat ini videonya sepertinya video lama, tapi ini menarik untuk di-share ke kalian juga Biar kalian dan saya bisa lebih menjaga diri kita ya, lebih menjaga adik-adik kita juga Dari aksi-aksi pemurtadan yang dilakukan oleh oknum-oknum agama ya Kita katakan aja oknum agama Jadi di dalam video ini ada anak-anak, anak kecil lah ya Yang memberikan kesaksiannya bagaimana dia diajak untuk mengikuti ritual di agama sebelah Karena ini videonya cukup lama, silahkan kalian simak aja guys ya, nggak saya reaction Setelah itu nanti saya akan komentari lebih jauh lagi mengenai video ini Saya jadi terganggu Apa namanya tadi kan diajakin ini ya Terus Natal Diajakin Natal ya, terus gimana-gimana terus Terus itu disana nyanyi hallelujah gitu Nyanyi-nyanyi yang hallelujah, hallelujah kayak gitu Saya nyang kak, saya nggak ngerti, saya gimana aja Eh udah nyanyi-nyanyi kayak gitu di layarnya Ada tulisan, Yesus terangilah hidup kami gitu Terangilah jalan kami Masukkanlah kami ke dalam surgamu Terus itu lindungilah kami Dari apa, dari kejahatan atau iblis-iblis Terus ada Bapak Allah, Bapak Allah gitu Tuhan Bapak ya Iya, kayak gitu Saya diam aja Habis kayak begitu Bapak dateng Anak-anak saya gitu lah, cewek Ada pake gaung putih, bau-bau lilin Eh, di ruangan itu dimatikan semuanya Apa, lampunya Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang Pertamanya lilin kedamaian Itu lilin apa itu Udah lilin-lilin itu Udah berdoa Berdoa Yang Yesus itu Pulang kasih makanan Kasih makanan daging, kue Lalu itu dikasih Apa, dikasih, apa namanya Dikasih kayak kado gitu lah Kalau yang daging-dagingnya itu Saya nanyain daging apaan Katanya, itu daging ayam Saya kan ga percaya kan itu gereja Saya buang aja dagingnya Kue ini saya makan Kue ini saya makan Saya berdoa dulu Baru saya makan Eh, pas pulangnya Pas besok-besoknya lagi Nge-les Diajak Ditanya Dari sekolah Pengen sekolah minggu enggak Kayak gitu Kata saya Sekolah minggu apaan Sekolah minggu ya Kayak Kayak apa ya Kayak Baca-baca Alkitab gitu Baca Alkitab Saya baca Al-Quran Saya ngaji Kata saya Emang ngaji dapet apaan Gak dapet apa-apaan Kata saya Baru Nge sekolah minggu aja Dapet hadiah Enak Kayak gitu Banyak Banyak Temen-temen rame Ntar dapet hadiah Dapet kado Gitu Gitu kata saya Saya enggak maulah Eh temen saya Malah pengen ikut Namanya Cinta Cewek Temen saya malah Pengen ikut Kata saya Nggak usah Nanti lu diomen Mama lu Oh Cinta itu Blok saya juga ya Blok B Blok B juga ya Iya Kalau sekarang Cinta udah gak ikut lagi Pas Pas Terusin Pas udah saya ituin Baru Cinta gak ikut Eh pas berdoanya Berdoanya Temen-temen saya yang Islam Saya bingung Temen-temen saya berdoa Menurut percaya masing-masing Yang temen-temen saya yang Islam Yang dari Blok B Malah ngikut berdoanya Kayak begini juga Berdoanya kayak begini Karena saya Lu pada ngapain Kayak begitu Lu kan Islam Udah sih ngekako Gue ini Itu siapa ya Cinta Cinta sama si Ica Cinta sama si Ica Baru kata saya Ntar dosa lu Kata saya Ntar terdosa lu Kata gue Udah sih biarin Orang yang dapet dosa Gue ini Bukan lu Katanya kayak begitu Baru Pas udah pulang Saya pulang Bilang ke mama saya Ma udahlah Gak mau ngeles Gak mau sakit ceria lagi lah Kata sama saya Emang kenapa Di sana diajarinnya Tentang Yesus Yesus Saya Apa Kata saya Saya gak mau Kalau yang ketang Yesus Yesus Eh pas saya sholat Kan ada ustad midun Ustad midun juga lagi Menjelasin tentang Satu ceria Sholat di sini Enggak Pas masjid ini belum jadi Oh tenda Musholla Pas di musholla Musholla mana Musholla blok B Oh blok B Iya Kata mustad midun itu Ini siapa yang pernah ikut Sabtu ceria Siapa Saya yang Saya yang ke tangan Kamu sih Ikut sabtu ceria Saya masih Lalu itu katanya Jangan ikut sabtu ceria Sabtu ceria itu Biar kita Mesok kristal Nanti Pelan-pelan Pelan-pelan Kita jadi Terpengaruh Gitu lah Terpengaruh Karena Duitnya Apa Kado Duit Apa segala Adia Eh baru Saya ngomong Kamu saya Ma Udah gak usah Ngeles lagi lah Disitulah Mending sekalian Mending ketahuan bego Kata saya Mending ketahuan bego Daripada Belajar Yesus Eh kata Mas saya Kamu ngomong apa sih Orang tinggal ngeles aja Pas usahanya Antara jemput Udah Makan udah Iya Masalahnya Belajar tentang Yesus Emang belajar Emang Yesus Apaan Kata mama saya Kata saya Bimbelnya Bimbelnya Setiap berdoa Yesus Apa segala Terus nyanyi-nyanyi Haleluya Pas itu Pernah saya Diajarin lagu Lagu Mandarin Lagu Mandarin Lagu Mandarin itu Artinya kayak Bapak Allah Masukkanlah kami ke dalam surga Terus lindungilah kami dari Dari Apa Kejahatan Yesus Tuhan Yesus Selamatkanlah kami Pake bahasa Mandarin Tapi artinya Tuliskan Ada artinya juga ya Saya tulis Kok nyanyi-nyanyi Kira-kira saya cuma nyanyi-nyanyi Sekedar nyanyi Kayak Belajar Bahasa Mandarin lah Kira-kira saya Pas pulang Nah ditanyain tuh Ditanyain sama saya Tadi Pas pulang Apa Pas diselesa Belajar apa aja Saya bilang Belajar Mandarin Sama ini Mat Katika Belajar Mandarinnya Masa Lagu-lagunya Gak jelas Eh baru Nopal juga ikut Apa Nopal juga ngomong Nopal lah Nyanyi-nyanyi Mandarinnya Baru kata saya Artinya Masa Yang Yesus Selamatkanlah kami Masukkanlah ke dalam Surgamu Bapak Allah Kayak gitu Itu kata Mamanya Nopal Mamanya Nopal kan Islah Mamanya Nopal Itu lesson Apa 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 sih Mending gak usah lah Besok Nopal gak usah ikut ngeles Nah disitu saya Udah gak di boleh ngeles lagi Sama saya Semenjak udah tau Kalau saya di Ajarin lagu-lagu Kayak begitu Dan diajarin bimber Kayak gitu Udah gak boleh ngeles lagi Udah saya gak ngeles lagi Jadi Dia itu Bukan cuma ini Yang ngajak apa Ngajak Apa namanya Sekolah Mingguan Ngapain gitu Ngaji Ngaji gak dapet apa-apa gitu Ngomongnya Ngaji Emang Emang ngaji dapet apa Kalau ngaji tuh Dapet apa gitu Hadiah apa Enggak Katanya gak dapet apa-apa Iman dengan sekolah Minggu Gitu Jadi sampai segitunya ya Ya itu tadi videonya Kalau kalian simak dari awal Sampai selesai Tadi videonya Tanpa skip Kita bisa lihat Anak itu cukup kuat Imannya ya Walaupun dia sempat terpengaruh ya Ikut juga disana Tapi dia cepat sadar Bahwa apa yang dilakukan itu Adalah sebuah kesalahan Bahkan dia sempat Mengatakan Seperti ini nih Pada orang tuanya Coba kalian simak ya Ya Eh baru saya Ngomong kemana saya Mak Gak usah ngeles lagi lah Disitulah Mending sekalian Mending ketahuan bego Kata saya Mending ketahuan bego Daripada Belajar Yesus Yesus Eh kata mama saya Kamu ngomong apa sih Orang tinggal ngeles aja Pesahasanya Antara jemput udah Makan udah Iya masalahnya Belajar tentang Yesus Yesus Emang belajar Emang Yesus Yesus Apaan Kata mama saya Kata saya Oke Ya itu tadi Dia mengatakan Mending sekalian Kelihatan bego Daripada belajar Yesus Yesus Jadi anak itu Paham banget Apa yang dilakukan Disana Tawaran yang ada Disana Itu menyimpang Dari ajaran agama Mungkin sebelumnya Sudah ditanamkan Tentang tawhid Di dalam pikirannya Baik itu dari gurunya Mungkin dari orang tuanya Jadi dia punya Pemikiran seperti itu Dari sini kita bisa Ambil pelajaran Bahwa begitu pentingnya Menanamkan pelajaran Tentang tawhid Tentang ajaran agama Islam Kepada adik-adik kita Sejak dini Agar menjadi Benteng akida Buat mereka Apalagi sekarang Pemurtadan itu Sudah berbagai macam Bentuk jalan Dan cara Ada yang melalui kartun Ada juga yang melalui Game juga Semoga video ini Bisa menjadi alarm Pengingat buat kita Untuk berhati-hati Menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari misi Pemurtadan Para oknum-oknum mereka Oke saya rasa Udah cukup Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Yang baru Mampir channel ini Langsung aja subscribe Biar gak ketinggalan Video berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh